7 Makanan Termahal di Dunia Tapi sebelum itu klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda mengetahui video teraktif dari kami. Berikut Makanan Termahal di Dunia Nomor 1 Daging Ayam Cemani Daging ayam dengan harga fantastis perekornya ini merupakan daging ayam jenis ayam cemani yang berasal dari Temanggung, Indonesia. Daging ayam cemani kecil dibanderol seharga Rp 27 juta dan Rp 240 juta. Untuk daging ayam dewasa, ayam cemani merupakan jenis ayam yang memiliki tampilan warna hitam. Tidak hanya bulu, bahkan tampilan dagingnya. Harga yang cemani bisa dibanderol cukup mahal karena ayam ini tergolong sangat langka dan sulit ditemukan. 2. Jamur Matsukutake atau jamur pinus Jamur Matsukutake masih satu spesies dalam kategori timbang sengi. Jamur ini biasa tumbuh di tempat yang memiliki suhu relatif rendah. Seperti negara Jepang, Cina, dan Korea, untuk setiap kilogram jamur ini dijual dengan harga Rp 1.000.000 atau setara dengan Rp 13,5 juta. Jamur Matsukutake tidak bisa dibelidayakan dan hanya bisa tumbuh secara alami di alam bebas. Karena hal ini pula, populasi jamur Matsukutake semakin langka dari tahun ke tahun yang mengakibatkan nilai jualnya semakin tinggi. 3. Kentang Labonote asal Prancis Kentang Labonote memiliki harga sebesar Rp 1.600.000 atau sekitar Rp 22.000.000 per kilogramnya. Jenis kentang ini hanya bisa tumbuh di pulau Noir Mautier. Sebuah pulau di atas pantai barat Prancis sebagai pahul panem. Kentang ini hanya berkisah di angka 100 cm. Hal ini disuapkan karena jenis kentang Labonote hanya bisa ditanam dengan cara tradisional. Tupuk yang digunakan dalam pos pemeliharaan kentang ini juga spesial. Karena menggunakan tupuk dari panggangan dan dumput laut. 4. Semangka Hitam Jepang Tertarik mencoba buah seharga puluhan juta rupiah jika iya Anda perlu mencicipi semangka dentsuke. Buah asal Jepang ini dibanderol seharga Rp 6.100.000 atau sekitar Rp 82.000.000.000. Semangka dan suke adalah semangka yang memiliki kulit berwarna hitam pekat. Namun tidak dengan warna buahnya. Semangka dan suke berasal dari kota Toma, kepulauan Hokkaido. 5. Jepang Jenis semangka ini hanya dapat tumbuh di tanah vulkanik. Selain itu, menurut orang-orang yang pernah mencicipinya, rasa manis dari semangka ini memiliki tingkatan yang pas dan kesegaran berbeda dibandingkan semangka pada umumnya. Hal lain yang membuat semangka ini dibanderol dengan harga fantastis adalah jumlah produksinya yang sangat terbatas. Bahkan setiap tahunnya hanya ada 10.000 buah semangka saja yang bisa tumbuh. Meskipun dijual dengan harga mahal, namun banyak orang yang rela jauh-jauh pergi ke Hokkaido benung-benung cipis semangka ini. 5. White Profile Salah satu jenis camur yang memiliki harga selangit, yaitu Rp 118.000.000.000 per kilogram. Travel yang berasal dari daerah Piedmont, Italia bagian utara. Salah satu faktor yang membuat jamur white travel ini sangat mahal adalah terbatasnya jumlah jamur kerana pembudidayaan yang tergolong sulit. Pasalnya, jamur ini hanya ditanam di hutan yang berlokasi di Italia utara pada bulan September dan Desember saja. Biasanya, jamur white travel diolah sebagai salah satu komposisi dalam berbagai jenis makanan mewah yang disediakan restoran bertaraf internasional. 6. Melon Jepang Salah satu buah asal Jepang yang memiliki harga fantastis, Yubari King Melon. Sekilas, bentuk buah ini memang terlihat seperti melon pada umumnya. Berbentuk bulat dengan warna kulit hijau muda dan daging buah berwarna orang tua. Yubari King dikembangkan di kawasan Yubari, Hokkaido, Jepang. Melon ini merupakan hasil persilangan antara dua jenis melon jingga yang ditanam di rumah kaca. Buah yang bisa dibuat, buah yang biasa dijual bersama tangkainya ini memiliki rasa lading yang sangat lembut dan tunis, serta memiliki harum yang khas. Buah melon yang pernah dilelang dan laku dijual seharga Rp270 juta ini bisa anda cipi dengan harga Rp3,1 juta per milennya. Namun, tentu saja anda harus melah antih dan sabar menunggu. Karena Yubari King Melon dikenal memiliki jumlah peminat yang sangat tinggi. 7. Kaviar Almas Kaviar Almas merupakan hasil produksi dari telur ikan strugon albino atau ikan beluga langka dari Iran, yang berusia sekitar 60-100 tahun. Habitat dari ikan ini banyak ditemukan di sebelah selatan laut Kaspia, yang dikenal memiliki tingkat polusi rendah. Selain berasal dari jadis ikan yang langka, jenis kaviar ini juga hanya bisa diambil pada waktu tertentu saja. Kaviar sendiri ini disajikan dalam keadaan mentah atau masih berbentuk telur. Untuk harga Kaviar Almas dijual Rp335,000,000 per kilogram. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.